Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kita membaca dan mentelaah kitab Al-Azgar linawawi ya kitab Al-Azgar karangan Imam Nawawi kita sampai di dalam masalah sholat Pak dan tepatnya pada bacaan setelah takbiratul ihram sebelum kita baca kitabnya pengantar terutama teman-teman kita jamaah kita yang ikut mendengar dari rumah dan ini sangat penting karena pernah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang terkenal amalan yang pertama yang dimintai pertanggungan jawab oleh Allah terhadap semua hamba Allah semua kita manusia nanti di hari kiamat adalah amalan sholat jadi yang ditanya pertama kali bukan haji bukan puasa bukan zakat dan seterusnya tapi yang pertama adalah sholat Rasulullah SAW mengatakan apabila sholat sudah selesai beres pertanggung jawabnya yang lain tidak menjadi masalah tidak menentukan surga atau neraka ini jadi kalau sholat sudah beres yang lain tidak dipersulit oleh Allah tapi kalau sholatnya tidak beres semua ditanya dari Mosul Alayhi membeli baju dari uang halal pahala makanya bagaimana bagaimana terhadap istri terhadap anak terhadap tetangga semua ditanya ngajinya bagaimana sholatnya benar apa enggak ya amal ini perlu ilmu amal dengan ilmu satu hurufnya sama jumlahnya sama dalam ayat Quran sambil sama ilmu dan amal ya jadi maka penting sekali kasihan kita pada hari ini terutama masalah takbiratul ikhram ini ya takbir memang banyak pak takbir pak ya harus demo takbir juga kadang-kadang termasuk takbir juga itu boleh ya nah tapi disini namanya takbiratul ikhram takbir takbir apabila dibaca yang enggak berhubungan dengan takbir haram takbir ikhram mengharamkan semua yang halal jadi haram sebelum kita sholat dengan takbir ikhram pak makan nasi boleh pak makan pisang boleh ya kan begitu takbiratul ikhram haram makan nasi haram makan pisang apa yang halal tidak sesuai dengan pacaan sholat haram nah ini pak namanya takbiratul ikhram hebat takbir dimulai pertama kan sholat ini amalan penting pak bukan main-main pak di dunia mau di akhirat ya hafidhu ala sholawat ibas sholat il mustah perintah quran perhatikan dan pelihara betul sholat lima waktu terutama sholat mustah sholat mustah ini tafsir para ulama sholat subuh atau sholat asar ya jadi hati-hati subuh dan asar kalau mahrib ya penuh jadi penuh mahrib sumatan penuh subuh tinggal tadi berapa orang satu bahari kurang berat karena quran dimana wasta'inu bisobri wasola mintalah pertolongan dalam segala hal dengan dua masalah sabar dan sholat penting ini gak perlu sholat diperlukan sabar gak perlu sabar saja orang sabarnya bukan main tapi gak pernah sholat atau sholatnya beres bagus tapi gak sabar gak sabar nunggu ngaji gak sabar ketuali kalau ada keperluan lain bagus tapi ini sabar dan sholat sholat dan sabar itu sangat berat quran mengatakan illa al-khusiin kesuali yang khusus nah ini berat sholat memang berat ya apalagi subuh ya tinggal setengah baris berat ya jadi jadi tapi sholat penentu surga atau neraka di sholat ini pernyataan yang pertama ditanyakan adalah sholat kalau sholatnya beres yang lain udah beres kalau sholatnya gak baik nah semua diperiksa A sampai Z nah ini penting maka namanya takbiratul ikhram hati-hati takbiratul ikhram ikhram itu baju ikhram ada baju ikhram ya waktu kita tawaf haji atau umrah itu ada namanya ikhram ya ikhram takbiratul ikhram kita mulai pak ya ikhram anahu qajat fihi ahadithun kasirah ikhram perhatikanlah ketawi ikhram ini mula-mula saja ikhram perhatikan alim alim ilmu ikhram itu berilmulah kamu gitu pak atau ngajiyoshiro bahasa inggrisnya itu belajarlah kamu ikhram berilmulah kamu cuman terjemahnya biasanya ikhram itu ketawilah kalau enggak belajar enggak tahu berpengetahuan lah kamu berilmulah kamu ikhram ini belajar ngajih itu wajib pak tolabul ilmi faridotun alakuli muslimin wa muslimat ngaji ilmu itu wajib perdu laki-laki perempuan bahkan utlubul ilma minal mahti lelati belajarlah sejak dari buayian sampai keliang kubur bukan main pak enggak ada batasnya umur ngaji pak ya isa udah tua enggak enggak bisa mau tua mau muda dari buayian coba bayangkan ngaji itu sejak buayian bayi ngaji bagaimana cara menghisap susu ibu bagaimana cara berjalan nanti merangkat dan seterusnya nah ini apa lagi semua orang tua belajar ngaji bagaimana cara berdoa dan seterusnya bagaimana cara solat iklam ini ini maka telah datang ahadis itu beberapa hadis yang sangat banyak hadisnya yang menerangkan masalah solat ini ya tak betul ikram jadi bukan hanya perintah kiai ulama habib sayeh enggak ya perintah kur'an hadisnya seamrek amrek tentang solat ini apalagi ayat kur'annya jadi perlu perhatian khusus ya pertama ngaji belajar ilmu agama amal tanpa ilmu kosong jelas ilmu tanpa diamalkan kena siksa jelas diaturkan jadi hatinya banyak diantaranya ini ayakulah allahu akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wa subhanallah bukratau wa asila nah ini hebat ini pak sholat masya Allah wajah allahu akbar kabiro allahu akbar akbar itu maha besar paling besar akbar kalau kabir besar kalau akbar topnya besar allahu akbar nah jadi kata-kata Allah akbar ini pak memang hebat maka orang demo takbir cuman sayangnya pendemunya islam takbir polisinya juga islam takbir juga oh ya di demo kan polisi pak nah ini kurang kurang pas pak mau demo kok takbir ya di demo takbir juga jadi takbir lawan takbir nah ini allahu akbar allahu maha besar ini mau menghadap Allah ini sholat bukan demo mendemo Allah gak mungkin ya allahu akbar kabiro nah ini pak jadi kalau hal-hal yang penting pak kita takbir ya jadi menghadap Allah itu melebih menghadap presiden pak oh presiden yang memang yang menciptakan juga Allah ya akbar maka akbar paling besar paling kuat segalanya paling itu akbar ya baru kita mulai takbir pak Allah akbar kabiro jadi Allah akbar kabiro waktu kita masuk-masuk pintu sholat takbir juga Allah akbar namanya takbir yang ini takbir untuk iftithah doa iftithah nah jadi bukan langsung robek firli warah minta apa doa ya iftithah dulu pak namanya doa iftithah ya perlu kami disampaikan pak disini pak penting ini jadi sholat itu ada enam proses pemberhentian kita bicara tabir ikram ini tentang ini jamaah yang kita ini alhamdulillah hadir ini perhatikan pak pengantar ini nanti ngajinya ini cuma lima menit bisa selesai ini pak ya kita pengantar Allah akbar ini pertama antara takbiratul ikram dengan iftithah nah ini penting ini jadi pak kita ini alhamdulillah bagus sekali pagi subuh ini hebat ya satu ini tidak boleh Allah akbar terus Allah kabir ya jadi takbiratul ikram itu pertama antara ikram dengan dua irtithah gak boleh langsung gak boleh buat lama-lama sholat itu gak boleh terlalu cepat gak boleh terlalu lama apalagi jamaah ini kasihan jamaahnya makmumnya maka tidak boleh lama tidak boleh terlalu cepat nah ini ini rumus ini dan antara 6 pemberhentian ini berhentinya hanya selama bacaan subhanallah nah ini rumusnya ini memperbaiki sholat ini mbak jadi Allahu Akbar baru irtithah jadi sepanjang Allahu Akbar saja jangan terlalu panjang jangan terlalu Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah tidak boleh caranya bacaan subhanallah bukan bacaan subhanallah sekedar selama kira-kira subhanallah salat doa irtithah apa pak fatihah salat doa irtithah bacaan fatihah apa pak fatihah fatihah ya kan ha fatihah nah karena fatihah ini Al-Quran pak Quran perintah Allah dalam Quran fa'idha korotal Quran fatihah minashayi tuhan rojim kalau kamu mau baca Quran baca dulu a'udhu billahi minashayi tuhan rojim baik dalam sholat apa di luar sholat baca Quran baca wah ini betah betah baik Quran betah perintah Quran gak bisa a'udhu billah nah ya yang berikutnya antara a'udhu billah dengan fatihah jadi a'udhu billah bukan fatihah yang belum kan di fatihah kan karena fatihah Quran dibolailah a'udhu billahi nah ini mesti baca dalam sholat kalau ikut aturan nabi memang gak membaca baca a'udhu billah juga sah tapi bukan aturan nabi nah jadi kadang-kadang perlu ini sampaikan a'udhu billahi minashayi tuhan rojim 1-2 antara a'udhu dengan fatihah berikutnya yang penting mana lagi Pak antara fatihah dengan amin amin bukan fatihah Pak tapi harus dibaca karena fatihah ada doa ya kan ihdina suratul mustaqim ya Allah tujuan kami ke jalan yurus ya Allah fatihah doa maka di aminkan memang baca amin gak apa-apa tapi perintah Al-Quran perintah Rasulullah amin berikutnya antara amin dengan apa Pak surat eh surat apa ya surat surat kan bahwa surat berikutnya yang ke enam apa Pak antara surat dengan rukuk berapa enam kita ulangi ya pemberian pertama takburatul ikhram dengan apa Pak dua fitah kedua dua fitah dengan a'udhu berikutnya antara a'udhu dengan fatihah fatihah dengan amin berikutnya antara amin dengan surat yang terakhir antara surat dengan rukuk enam mesti perhatikan setiap rukuk ya setiap rukuk kedua rukuk 6 tadi berhenti diperhatikan inilah pokok-pokok surat setiap rukuk mau empat rukuk mau tiga rukuk di enam pemberhentian ini karena antara pemberhentian ini ada bacaan-bacaan yang hebat dalam surat masing-masing punya versinya masing-masing ya dan mempunyai makna yang tinggi dalam surat amin juga ada amin hebat pak ya amin itu ada tiga macam ada amin panjang semuanya ada yang a-nya panjang min-nya pendek amin yang terakhir amin a-nya pendek min-nya panjang amin ya perlu ini jangan amin amin salah ini kalau amin di dalam sholat a-nya panjang min-nya panjang amin maknanya apa istajib doa anak kabulkan ya Allah doa kalau amin orangnya aman kalau amin seperti Pak amin wakil presiden min-nya panjang a-nya pendek amin orang yang dapat dipercaya amanah makanya wakil presiden kalau gak amanah gak wakil wakil presiden wakil ya kan amin hati-hati jadi kalau baca dalam sholat amin a-nya panjang min-nya panjang nah ini ini perlu perhatian karena banyak yang gak ngerti ini nah bagus alhamdulillah jadi ada 6 pemberhentian dalam sholat setelah tak bertulih rom doa tak birat ini hebat pak maka di dalam hadis nabi orang sholat itu tidak dapat bahala kalau tidak mengerti maknanya yang dibaca dalam sholat ya itu hadis oke jadi kita belajar terutama bacaan-bacaan dalam sholat kalau perlu diusahakan maktau artinya ini perhatikan betul sholat terutama sholat subuh dan atau sholat asar jadi walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukuratau wa asila nah ini ini permulaan dari cita Allah Akbar berulis alhamdulillah alhamdulillah nah walhamdulillahi kathira jadi membaca apa itu alhamdulillah segala puji bagi segala pakai al jadi kata-kata al ini namanya al-ma'rifat kalau hamdan ada namanya orang hamdan hamdan rosit ada lain yang alhamdul ya atau hamid jadi abdulhamid ada ada hamid dia dari alhamidah yah madu puji kalau pakai alhamdu segala puji lillah lillah hanya untuk Allah jadi pujian yang paling banyak paling besar paling hebat itu hanya boleh memuji kepada Allah ya jangan kita ketagi puji ya manusia kadang-kadang ketagi puji kan gak dipuji puji marah dia nah ini salah lain ya kita beramal sholat jangan minta dipuji oleh orang jangan puji hanya untuk Allah ya maka alhamdulillah dulu ya kasihroh perbanyak kasihroh ini Quran kita baca dalam sholat alhamdulillah kasihroh maka ada pertanyaan dari jama' apa bedanya alhamdulillah dengan asyukrulillah ya syukur ya kan pernah ada itu ya bacaan asyukrulillah walhamdulillah nah kalau alhamdulillah itu nikmat yang kita terima dari Allah itu nikmat yang standar alhamdulillah ya tapi sudah diatas standar melebih itu namanya asyukrulillah nah beda syukur lebih daripada puji alhamdulillah itu ala nikmat ilah ya nikmat secara hartah tapi nikmat diatas namanya asyukrulillah rokok namanya arrokok jadi beda ada yang nanyakan alhamdulillah dengan asyukrulillah itu asyukur lebih pada nikmat yang lebih daripada nikmat yang biasa nah kita tuliskan ya pelajaran kita yang lalu itu hal-hal yang menakjubkan ya contoh nabi mau isra mi'rod langit dari langit pertama saat langit ketujuh itu kan menakjubkan dalam satu malam tembus sampai ke syukur muntah maka ayatnya dimulai dengan subhanallah asro bi'abdi laylan minal masjid haram inal masjid lakso sekejap waktu itu belum ada jet belum ada apa apa namanya kendaraan ya nah itu menakjubkan maka kalau ada yang menakjubkan kita jangan lalu kagetan bacalah subhanallah beda kan takbir Allah berbeda nah subhanallah ini li kulli a'jubatin subhanallah subhanallah ini subhanallah maka doa takbir ini hebat pak jangan ditinggalkan ini ya nah kalau jadi imam pak kira-kira apa agak berhenti sebentar jangan terus imam itu terus ya untuk memberi kesempatan baca apa doa imti tak makmum ya kasih cara nah ini ada tahmid tasbih namanya alhamdulillah tahmid namanya ya kalau subhanallah namanya tasbih subhanallah mahasusia Allah jadi alhamdulillah dengan subhanallah 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 maka ada ayat-ayat yang subhanallah bapak perhatikan ya setiap ayat yang ada subhanallah hati-hati ini pelajaran ini saya sampaikan maka surah yasin mengapa menjadi penting bagi umat islam ini bukan yasin ini baca yasin tidak boleh malam jum'ah malam jum'ah malam satu baca yasin boleh kapan saja karena di dalamnya ada kata-kata subhanallah 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 nah coba artinya apa subhanallah subhanallah laki-laki perempuan sama atau beda beda orang beda orang beda kesan 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 sulit ini kalau sama sama-sama laki-laki perempuan sulit maka surah yasin ini sangat penting sekali oleh karena itu orang Indonesia kalau orang setelah perjodohan pernikahan ada istilah apa namanya berbulan madu bulan madu kan madunya cuma sebulan mengapa gak setahu madu atau sahabat madu tapi hanya bulan madu artinya setelah satu bulan gontok-gontokan beda makan asin suaminya suka asin asinnya gak asin aja bertengkar nah ini ada kisah cerita pak akad nikahnya sambil umroh ya akadnya di depan ka'bah tau-tau pulang ke Indonesia dua bulan cerai ada ya ada nenek-nenek sudah punya cucu sembilan cerai ada ini berarti pernikahan itu sangat berat maka Quran-nya subhanallah ini penting ini penting bagi keluarga keluarga umat islam penting subhanallah menakjubkan pak kok laki-laki kok di perempuan disamakan coba di kapung lagi banyak masalah keluarga masalah yasin sebagai solusi terbaik ya kita kembali kepada Al-Quran kembali kepada isi Al-Quran subhanallah menakjubkan ini pak ya ini subhan ini tabu lefon salam